Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Rafa212 Semoga kalian masih diberikan nikmat sehat walafiat Nikmat Rizky dan salam sukses selalu Oke, di video kali ini saya akan memberikan tip caranya membuat stiker sendiri Dengan menggunakan printer Oke, tetap ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, dan komen Serta share video ini ke teman-teman kalian Oke, tetap ikuti dan let's go Oke, pertama-tama kita memdesign dulu Gambar yang akan kita buat stikernya Disini saya menggunakan Canemaster Dan ini salah satu gambar yang sudah saya buat ya guys Nah, ini gambarnya guys Setelah gambar ini saya buat Lalu saya kirim ke laptop agar bisa dicetat melalui printer Oke, setelah terkirim gambar tersebut Lalu saya mengedit beberapa bagian untuk hasil yang lebih sempurna Oke, setelah file yang tadi kita pindahkan ke laptop Kita cek dulu Apa file-nya sudah masuk apa belum Nah, ternyata sudah kebuka ya guys Ini desain yang akan saya buat stiker Oke, sekarang kita buka kembali ke pengeditan Nah, disini saya menggunakan Photoshop CS3 Nah, setelah terbuka Kita klik di bagian pojok kiri atas Kita buka file Nah, kita ambil file yang akan kita cetak dulu guys ya Nah, ini file yang akan saya cetak menjadi stiker Setelah itu, kita klik kembali Tapi, kita sisihkan dulu gambar yang ini Dan kita klik pojok kiri atas lagi Kita buka new Nah, disini ukurannya belum dirubah ya guys Untuk mencetak stiker Kita menggunakan ukuran cm Untuk bagian atas itu ukuran panjangnya ya guys ya Dan di bawahnya ukuran lebarnya Nah, bila teman-teman ingin melebarkan atau memanjangkan stikernya Tinggal klik saja Berapa cm panjangnya dan lebarnya berapa cm Dan setelah itu kita klik OK Maka akan nampak layar seperti ini guys Setelah nampak layar Kita kembali ke layar utama yang tadi ya guys ya Lalu kita klik pojok kiri atas yang gambar kotak ini guys Nah, setelah itu kita sesuaikan gambarnya Untuk memindahkan layarnya Kita tekan tombol motor yang ada sebelah kiri atas Motor yang ini kita klik Kita tahan Dan tinggal kita geser ke layar yang kedua tadi Baru berhasil kita pindahkan ke layar yang kedua Setelah itu Gambar kita kecilkan dulu guys Sesuai dengan layar yang kedua Agar nampak Dan terlihat semua Setelah selesai Dan merasa pas Kita countrain Lalu kita buka file lagi Pilih new Nah, untuk layar berikut adalah Untuk memindahkan gambar tadi ke kertas ukuran A4 ya guys Untuk dicetak Nah, di paling atas Kita ganti dengan ukuran international people guys Biasanya ukuran international people itu sudah A4 Nah, ini hasilnya Setelah kita ganti ukurannya A4 Dan kita tekan OK Selanjutnya kita memindahkan gambar tersebut Untuk ukuran A4 Dengan cara Mengklik Control Shift E Nah, otomatis gambar tersebut sudah bisa dipindahkan Nah, ini hasilnya guys Nah, untuk pencetakan sendiri Tergantung dari kalian Tergantung dari kalian ingin Banyak atau sedikit Tinggal kita seselaikan Kenempatannya aja guys Nah, setelah Nah, setelah terpindah Kita geser Gambar tersebut ke pojok Bagian kertas A4 ini guys Agar muat Nah, setelah itu Kita tekan count rank Dan kita klik kembali Dan kita klik kembali Pada gambar yang sudah pindah Dengan menek Control J Agar gambar bisa Menduplikat Ini sebelum kita menduplikat gambar Kita Cantreng dulu Gambar yang sudah ada Yang pertama Baru kita tekan Control Shift G Nah, baru kita belah Menjadi dua Begitu seterusnya Sesuai keinginan kalian Mau berapa banyak Mencetak stikernya Oke guys, setelah tadi Kita belah Ini tinggi Setelah kita Pergiakan gambar-gambarnya Sekarang proses Pengapringan Stickernya guys Disini saya menggunakan Printer Canon IP2770 Oke Oke Kita memekan Oke guys Disini saya menggunakan Tes Mereka sih Banana Photo paper sticker Jadi ini glossy ya guys Jadi biar Bikilap Proses untuk Photo sticker Bikilap guys Oke, kita coba Oke, setelah Kita masukkan Kertasnya Saatnya kita Mulai Menge-prep Nah, disini kita Atur dulu Ukuran kertasnya ya guys Disini kita Pakai ukuran A4 Jadi kita Rubah Ukurannya Menjadi A4 Setelah itu Kita klik A4 nya Dan Tekan Oke Oke Nah guys, inilah hasilnya guys Stikernya yang sudah jadi Cukup keren kan guys Nah, untuk kalian yang ingin hasil stikernya bisa lebih awet Dan tidak mudah rusak bila terkena air Kalian bisa menambahkan dengan plastik laminasi Nah, kegunaan plastik laminasi ini untuk menjaga permukaan stiker dari air Jadi air tidak langsung kena ke tinta ya guys Dan bisa lebih tahan lama jadinya Oke, demikianlah info dari saya Cara membuat stiker dengan printer scanner Dan menggunakan kertas glossy Yang kita cetak buat di rumah sendiri Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan share video ini ke teman-teman kalian Agar berguna Dan bisa bermanfaat buat teman kalian juga Terlupa kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!